Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya sehat Seperti biasa saya Najwa dan Abi Qures Akan menemani teman-teman di Siap dan Siap Ramadan Dan hari ini kita ingin diskusi Nana ingin belajar dan diskusi sama Abi Soal topik yang rasanya tidak habis-habis dibahas Tidak pernah akan habis Ilmu tidak bertepi Ilmu tidak bertepi Saya baru mau bilang apa topiknya Tapi Abi sebagai co-host sudah langsung membocorkan Kita akan bicara soal ilmu dan teknologi Kerap kita bahas Tapi karena tadi Abi bilang tidak bertepi Dan karenanya kita mau ajak teman diskusi Seperti biasa dan hari ini spesial Karena teman diskusi kita di Siap-Siap Ramadan Adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiemakarim Assalamualaikum Mas Menteri Assalamualaikum Salam Mbak Nana Abi Quresh Apa kabar? Assalamualaikum Baik Alhamdulillah sehat-sehat Mas Sehat Alhamdulillah Ini kita seru banget Kita mau ngomongin ilmu dan teknologi Waktu itu kita juga sempat bahas Tapi ini spesifik kita akan bahas Mungkin lebih ke teknologinya Kita bicara teknologi Sesuatu yang rasanya memang Di sekeliling kita Dan tumbuh luar biasa Terutama untuk Mas Nadiem Mas Nadiem kan Latar belakang pendidikan Pekerjaan Kemudian apa yang selama ini dilakukan Rasanya ekosistemnya tuh ekosistem teknologi nih Kalau kita bicara Nadiem Makarim Tapi seberapa penting itu Dan seberapa misalnya berpengaruh pada karakter Dan cara Mas Nadiem mengambil berbagai keputusan Teknologi Itu pertanyaan yang sangat Bagus sih Mbak Nana Karena itu pertanyaan yang sangat rumit jawabannya Karena menurut saya ya Kalau bisa dibilang Kalau bisa diukur Berapa dampak teknologi terhadap Cara saya berpikir Cara saya mengambil keputusan Menurut saya bisa dibilang Dari 1 sampai 10 Mungkin 7 lah dampaknya Gitu Dan karena apa Ada beberapa hal yang Berinteraksi dengan teknologi itu Membuka pikiran saya terhadap beberapa hal Yang pertama adalah mungkin Untuk tidak terlalu percaya Sama insting saya sendiri selalu Jangan terlalu percaya diri Dengan intuisi Dan langsung lah Apalagi kalau kita suatu pemimpin Dalam skala yang besar Coba cross check dulu Dengan data Nah itu Perpindahan terhadap Pilar data Daripada cuman Intuisi kita saja Itu merupakan suatu hal yang Sangat sulit Buat saya awalnya Tapi karena saya berinteraksi Di dunia teknologi Itu menjadi suatu keharusan Karena Dulunya Mana anak saya itu Percaya diri aja gitu loh Mengambil keputusan Tetapi ternyata Setelah Organisasi membesar Dan lain-lain Error saya semakin tinggi Dan karena saya tidak melihat Datanya dulu Itu Itu meningkatkan tingkat error Jadi saya belajar dari kesalahan saya Jadi sekarang saya sangat Mementingkan Melihat dulu Evidencenya Datanya dulu Dan itu karena teknologi Karena meledahkan data Karena teknologi Banyak sekali Jadi itu mungkin Satu aspek yang merubah Cara Atau Metode kepemimpinan saya Yang kedua Yang benar-benar Menginfluence Cara saya bekerja Adalah Proses iterasi Jadinya Jauh lebih efektif Kalau kita mencoba sesuatu dulu Lalu melihat hasil nyatanya Daripada kita bikin program Gede-gedean Masif Sistematis Harus sempurna Tapi pas di lapangan Tiba-tiba Tidak sesuai dengan harapan kita Jadinya Filsafat Eksperimentasi Filsafat Trial and error dulu Dalam skala yang lebih besar Lalu terus mengubahnya Dan secara dinamik Terus mengubahnya Itu menjadi pedoman saya Sekarang dalam Melakukan kebijakan Maupun program-program Kepemerintahan Gitu Dan mungkin yang ketiga Padahal Satu hal yang Bekerja di Dunia teknologi Mengajarkan saya adalah Yang nomor satu itu Talenta Nomor satu itu Talenta Untuk bisa Mengumpulkan Orang-orang Dengan misi yang sama Tetapi dengan Opini Dan metodologi Yang berbeda-beda Jadi Di dunia teknologi Kalau gak ada perdebatan itu Pasti error rate-nya tinggi Jadinya Budaya keterbukaan Budaya perdebatan Itu merupakan Suatu hal yang saya ambil Dari Sektor swasta teknologi Dan saya sekarang Pasang di dalam Kementerian Pendidikan Kebudayaan Saya selalu bilang Kalau bawahan saya Semuanya gak ada Gak pernah protes sama saya Saya gak ada gunanya Buat mereka Jadinya perdebatan itu Adalah satu Aspek Budaya Di dunia teknologi Yang saya transplant Di dalam Kementerian Pendidikan Budaya Tadi kan Mas Nadiem bilang bahwa Awalnya Tidak seperti itu Awalnya Lebih ke intuisi Dan kemudian Dengan perkembangan waktu Melihat manfaat Dan akhirnya Menggunakan Lebih ke data Untuk mengambil Berbagai keputusan Nah Proses untuk mencapai Dari yang sebelumnya Intuisi Ke arah yang tadi Teknologi Itu apa saja Mas Yang dilakukan Karena kan Tidak ujuk-ujuk begitu Ada syarat-syarat Atau ada mungkin Perkembangan lingkungan Atau mungkin pendidikan Apa tuh Step by stepnya Sehingga kemudian Kita bisa Lebih percaya diri Menggunakan teknologi Sebagai basis kita Dalam berbagai Hal penting dalam hidup Ya Step pertama Mungkin Datanya harus ada dulu Mana Itu yang terpat Jadi kalau kita Tidak punya data itu Kita tidak punya Evidence itu Kita harus pertama Mencari dulu Data Kembali ke Angka-angka Kembali ke Data-data Jadi itu Step pertama adalah Untuk menciptakan Suatu sistem Dimana Datanya itu ada Kedua Mungkin langkah-langkah Kesana adalah Untuk Menyadari Kesalahan-kesalahan kita Gitu Jadinya introspeksi diri Sebenarnya Bahwa Loh kok saya Semakin besar ini Organisasi Kok error rate saya Semakin meningkat ya Gitu loh Dan mulai sadar diri Kita harus punya Self-awareness Terhadap Terhadap Error-error Dan disebabkan Karena kita tidak Berdiskusi dengan orang Yang mengenal datanya Dan mungkin Ekosistem yang harus Dibangun Itu adalah ekosistem Bukan hanya di dalam Organisasi kita Tetapi di luarnya pun Harus mendukung Penggunaan Smartphone Di luar Bagaimana Jumlah data Kan tergantung Pada jumlah Orang-orang Yang terkonek Secara teknologi Dengan kita Gitu Kebetulan Saya di bidang Aplikasi smartphone Jadinya itu adalah Tempat paling gampang Untuk mendapatkan data Dari behavior Masyarakat Gitu Di pendidikan Sekarang lagi Kita alihkan lagi nih Biar semakin Digital Proses Pembelajaran itu Digitalisasi sekolah Itu salah satu program kita Sehingga Benefitnya kita bisa mendapatkan Lebih banyak data Contoh ya Mbak Nana Kita sekarang Ujian nasional kan Bakal kita ganti Menjadi asesmen nasional Itu asesmen nasional itu Yang ada Data numerasi Literasi Tapi ada data Survei karakter Pancasila Ada data intoleransi Data perundungan Itu semuanya Ini menjadi Big data proyek Salah satu big data proyek pertama Gitu Yang kita lakukan Secara sistematis Gitu Dengan semua jenis carcat Dan dari situlah kita Akan bisa mengambil Keputusan yang lebih tepat Abiku tadi Mas Nadiem cerita soal Bagaimana proses transisi Dilakukan Dan bagaimana Kemudian sekarang Teknologi memang Menjadi bagian penting Bukan hanya dalam Kalau tadi bicara Dalam ekosistem pendidikan Tapi sehari-hari Begitu Seberapa jauh Sebetulnya Islam dan Al-Quran Meminta kita manusia Merujuk teknologi Dalam kehidupan kita Ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama dulu Yang kita ingin Garis bawahi Bahwa dalam pandangan Ilmu agama Ilmu itu adalah Sesuatu yang jelas Kalau tidak jelas Tidak dinamai ilmu Tetapi Untuk mencapai ilmu Mencapai kejelasan Itu ada langkah-langkah Langkah pertama Kalau kita berujuk Kepada Al-Quran Itu ada ayat Menyatakan Kalian dilahirkan Kalian dilahirkan Tanpa mengetahui Sesuatu Kemudian Tuhan menganugerahkan Kepada kamu Pendengaran Penglihatan Dan hati Ini saya ingin Garis bawahi hati Ini Itu semua harus Digunakan Untuk mencapai ilmu Pendengaran kita Kita harus mendengar Dari orang lain Tetapi Digaris bawahinya Jangan otomatis Dari orang lain Itu antar Lantas percaya Kita tidak Kritiknya terhadap Masyarakat itu Percaya dari Apa yang dikemukakan Oleh orang-orang tua Tidak Kita harus Jadikan itu Bahan pemikiran Dan mengujinya Apakah itu benar Atau tidak Baru Penglihatan Penglihatan ini Penelitian Harus ada Penelitian Sehingga Terbukti Apa yang Kita ingin Hadapi Tapi ada satu hal Yang biasanya Orang lupa Mas Nadiem Ada Dalam agama itu Yang dinamai Ilham Ada yang dinamai Firasat Ada yang dinamai Intuisi Sehingga pesannya Jika menggunakan Akal Taruhlah sedikit Di akal itu Rasa Jika menggunakan Rasa Letakkanlah Sedikit di rasa Itu akal Sehingga Jangan Pertentangkan Antara akal Dan rasa Selama itu Objektif Itulah yang Mengantar Kepada Hasil Dan hasilnya Itu adalah Teknologi Karena teknologi Itu adalah Metode ilmiah Untuk Mencapai Sesuatu yang Bersifat praktis Yang melahirkan Kemudahan Dan kenyamanan Bagi orang Dan ini Bisa Al-Quran itu Sangat menekankan Tentang teknologi Istilah Al-Quran itu Tashir Penggunaan Dan penundukan Alam raya ini Ditundukkan Tuhan Tapi disini Ada lagi bedanya Saya tidak ingin Berkata Kesalahan Kitab suci Tapi kesalahan Penerjemahan Kitab suci Itu ada Di dalam Perjanjian lama Di kejadian Itu Tuhan Memerintahkan Adam Turunlah Penuhilah Bumi Dan taklukkan Dia Dalam Islam Kita tidak Menaklukkan Bumi Kita harus bersahabat Dengan bumi Itu kesalahan Bukan kesalahan Kitab suci Saya ingin garis bawahi Kesalahan Penerjemahannya Karena kalau kita Taklukkan Bumi Bisa-bisa Kita menganiaya Bumi Kita disuruh Menciptakan teknologi Dengan segala Cara itu Tadi Tapi kita tetap Bersahabat Dan dengan demikian Penerapan teknologi Harus selalu Mengarah kepada Kepentingan manusia Itu Kira-kira Seperti itu Jadi Sebenarnya kita bisa bertemu Abi Kalau tadi Abi Tapi syarat-syarat Agar Ilmu dan teknologi Bisa terus berkembang Adakah Prakondisi Yang memang Memungkinkan kita Untuk terus mengembangkan Teknologi Tanpa kemudian Tadi itu Tetap bersahabat Dengan alam Misalnya Salah satu contohnya Iya Pasti ada Untuk pengembangan ilmu Perlu objektivitas Jangan Itu Al-Quran bahkan berkata Jangan Jadikan Kekaguman Kepada seseorang Jangan Menjadikan Kekagumanmu Itu Sebagai bukti kebenaran Tidak Itu terhadap Nabi pun Dikatakan begitu Kita kagum Tapi kita harus Terhiti dong Ini benar Atau tidak Jadi objektivitas Bahkan Al-Quran Ngewanti-wanti Soal objektivitas Harus objektivitas Di zaman Nabi Ada orang-orang Yang percaya pada Nabi Karena kagum pada beliau Begitu beliau meninggal Orang-orang itu Murtad Tidak benar Kita Jangan Menilai Sesuatu Kebenaran Berdasarkan Keuntungan materi Atau Berdasarkan Kekaguman Pada seseorang Nilai dia Berdasar Apa yang terdapat Pada sesuatu Itu Itu baru ilmu Itu satu Yang kedua Perlu menciptakan Lingkungan Lingkungan Akademis Kalau kita Mas Nadiem Kalau di perguruan tinggi Dosen-dosennya itu Bacaannya bukan Bacaan ilmiah Bagaimana bisa timbul Gairah Harus ada lingkungan ilmiah Kalau dalam Bahasan pakar-pakar Itu Kemajuan ilmiah Yang menghambat Kemajuan ilmiah Di Eropa dulu Adalah Pandangan-pandangan Keagamaan Yang dianggap Bertentangan Dengan hasil penelitian ilmiah Galileo Begitu kan Kita harus objektif Karena itu Kalau ada Hakikat ilmiah Saya ingin Garis bawahi Hakikat ilmiah Yang dinilai Bertentangan Dengan Teks keagamaan Maka Teks keagamaan Harus difahami Secara metafor Supaya bertemu Jadi justru teks keagamaannya Yang diminta Yang harus kita pahami Sebagai sesuatu Yang bisa mengikuti Perkembangan zaman Bukan malah justru Kita yang Tetapi Tetapi Tidak semudah Itu kita Karena hakikat ilmiah Atau penemuan ilmiah Belum tentu menjadi Hakikat ilmiah Kalau dalam Pandangan ilmuwan Islam Penemuan ilmiah Itu adalah Iktisar dari Pukul Ya Adalah kesepakatan Para pakar Dalam bidangnya Untuk satu masa Bisa jadi berubah Untuk masa yang lain Ya kan begitu Dulu kita berkata Planet tata surya Itu tujuh Kesepakatan dulu Jadi kita harus Berhati-hati Kalau dia sudah menjadi Hakikat ilmiah Maka kita tidak Bisa tidak Kecuali memahami Teks keagamaan Secara metafor Eksperimen ini Untuk apa Untuk kebaikan Siapa Itu Kalau kita Belum bisa Mempertanyakan Kalau kita Belum bisa menjawab Pertanyaan tersebut Ini kita melakukan ini Untuk kebaikan Siapa Inovasi bisa Menjadi Sesuatu yang Berbahaya Itu Ilmu itu Adalah cahaya Yang membimbing Seseorang Atau masyarakat Menuju kebenaran Dan kesejahteraan Itu Kalau tinggi-tinggi Tapi tidak membimbing Kesana Itu tidak ada gunanya Prioritas menurut Mas Nadiem Kalau kita bicara Soal ilmu teknologi Apa prioritas utama Yang dibutuhkan Masyarakat kita Hari-hari ini Walaupun tentunya Kalau kita bicara Indonesia Sabang sampai Merauke Konteks penduduknya Berbeda Sosial Kulturnya Berbeda Dan sebagainya Tapi secara umum Prioritas teknologi Saat ini Apa saja Mas Nadiem Selamat menikmati Terima kasih